selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 250 ml larutan NH3 0,8 M disampur dengan 200 ml larutan HCl 0,8 M cabinya 10-5 tentukanlah POH yang terjadi nah jadi disini ya disini apa namanya terjadi pencampuran antara NH3 NH3 itu termasuk bahasa lemah kan gitu nah kemudian dengan HCl HCl itu merupakan asam kuat kan gitu nah jadi garamnya bersifat apa kan begitu nah jadi nanti garamnya adalah bersifat asam kan begitu kenapa? karena HCl itu merupakan asam kuat berarti nanti garamnya garam dari pembentukan terhati dari tambah HCl itu berarti bersifat bersifat asam kan gitu nah jadi karena garamnya bersifat asam karena garamnya bersifat asam maka nanti kita pakai rumus H positif nah H positif nanti rumusnya ya ini rumus H positif H positif sama dengan akar dari KW per KB kali konsentrasi garamnya nah jadi kita disuruh mencari konsentrasi garamnya kan gitu karena rumusnya kan konsentrasi garam ini gitu nah jadi disini karena disini yang direaksikan adalah asam dan basah begitu ya asam dan basah asam dan basah maka nanti untuk apa namanya untuk ininya untuk untuk mencari konsentrasinya itu harus kita inikan dulu ya harus kita reaksikan dulu kemudian kita cari mol mula-mulanya mol bereaksinya dan mol sisanya begitu ya mol mula-mulanya mol bereaksi dan mol mol sisa begitu ya nah jadi kita cari dulu mol mula-mulanya begitu ya mol mula-mulanya disini berarti 250 dikali 0,8 berarti berapa 250 kali 0,8 200 mili-mul 200 mili-mul ya kan kemudian 200 kali 0,8 untuk mol hcl-nya kan begitu untuk mol hcl-nya nah untuk mol hcl-nya jadi apa namanya untuk mol hcl jadi 250 kali 0,8 berapa itu 200 mili-mul kan begitu nah jadi inilah mol mula-mulanya jadi mol awal atau mol mula-mula sebelum bereaksi kan begitu sebelum bereaksi berarti 200 mili-mul 200 mili-mul nah ini sebelum bereaksi berarti belum ada hasilnya kan begitu nah kemudian ketika bereaksi hcl tambahin h3 ketika bereaksi ya ketika bereaksi nah nanti akan dihasilkan siapa akan dihasilkan nah berapa berapa nanti di bereaksinya di hcl maupun di h3 nah kita lihat ya jadi disini kita gunakan bereaksi pembatas kan begitu nah jadi siapa yang bertindak sebagai preaksi pembatas nah jadi caranya gimana kemarin rumusnya ya bagi dengan koefisien terkecil kan begitu di kelas 10 udah pernah kita pelajari ya kan bagi dengan koefisien terkecil nah jadi nanti yang mana yang hasil baginya dengan koefisien itu nilainya terkecil maka itulah yang bertindak sebagai preaksi pembatas nah jadi karena ini sama-sama sama-sama nilainya 200 mili-mul kita bagikan dengan koefisiennya kan sama-sama 200 kan begitu ini 200 bagi 1 200 200 bagi 1 200 kan begitu nah jadi karena sama-sama 200 jadi yang manapun kita gunakan sebagai preaksi pembatas itu boleh kan begitu boleh HCL juga boleh NHT 3 berarti disini 200 mili-mul disini 200 mili-mul disini 200 mili-mul begitu ya nah berarti kenapa karena kenapa disini 200 mili-mul karena koefisiennya adalah 1 kalau misalkan koefisiennya disini 2 berarti nanti disini 400 mili-mul begitu ya nah jadi sisa nah sisa ini adalah ketika sudah selesai bereaksi berarti nanti sisanya habis HCL habis bereaksi NH3 habis bereaksi nah yang tersisa adalah garamnya NH4CL adalah garamnya 200 mili 200 mili-mul kan begitu nah jadi apa namanya karena ini kan masih dalam mol kan begitu nah sekarang kita mau mencari konsentrasinya nah konsentrasinya berarti apa namanya rumusnya apa mol per volume kan begitu mol per volume jadi molnya berapa 200 mili-mul per volume-nya berapa 250 tambah 250 sama dengan berapa 500 nah ini volume totalnya ya jadi volume-nya ini adalah volume totalnya ini 250 oh iya ini harusnya mililiter ya mililiter oh nah ini harusnya mili-mul ini mililiter jadi nanti ini digunakan apa namanya ini diubah ke mol maksudnya diubah ke mol ini supaya satuannya ini harusnya dia 200 kali 10 pangkat min 3 200 kali 10 pangkat min 3 harusnya disini ini harus satu-satuannya mili-mul ini mili mili-mul per mili tetap nanti dapatnya konsentrasinya itu satuannya molar begitu ya kalau misalkan kita bagikan pun nanti ini 200 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 500 kali 10 pangkat min 3 nanti tetap nilainya 0,4 M 0,4 molar tetap nanti ya tetap 0,4 M begitu nah jadi setelah dapat konsentrasi garamnya barulah kita masukkan ke rumusnya kan begitu nah rumusnya adalah H positif konsentrasi H positif ya kalau dia bersifat asam garamnya berarti kita gunakan pencariannya konsentrasi H positif kan begitu sama dengan akar dari KW per KB kali M garam berarti KWnya 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 10 4 kali 10 pangkat min 1 berarti ini berarti 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5 10 pangkat min 10 4 ya 4 ini berarti akarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 begitu ya nah dapatlah apa namanya jawaban untuk H positifnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 kemudian dapat H positif barulah kita cari nilai PH nya nah PH nya berarti min log H positif min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikurang log 2 begitu ya 5 kurang log 2 setelah dapat PH barulah bisa kita cari nilai POH POH nya berarti 14 dikurang 5 dikurang log 2 berarti 14 kurang 5 sama dengan 9 ini min kalikan ke dalam berarti jadi positif berarti 9 ditambah log 2 jadi dapatlah nilai POH nya ya itu adalah 9 tambah log 2 begitu ya oke sampai sini paham lah ya bisa ya nah kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya soal nomor 11 nah soalnya ini ini apa namanya ini untuk nomor 11 ini adalah mencari mencari masa daripada ya masa daripada garamnya ya masa daripada garamnya nah garamnya itu adalah natrium benzoat CH6H5 COONA ya nah inilah masa natrium benzoat lah yang mau dicari kan begitu jadi caranya bagaimana ya caranya disini diketahui data PH nya kan begitu PH garamnya diketahui 9 kemudian volume airnya volume airnya diketahui 100 mili kan begitu nah jadi nanti disini ya yang perlu kita cari untuk mencari masanya kan begitu nanti perlu kita cari mol nya kan begitu mol nya dan juga konsentrasi nya ya kan jadi mol nya dan konsentrasi nya nah jadi disini volume nya sudah diketahui nah volume nya itu kan dia 100 mili kan begitu 100 mili air nah jadi nanti yang perlu kita cari adalah mol dan molaritas nya atau M garam nya begitu ya nah jadi nanti dari situ bisa kita cari masanya dari mol dan juga molaritas bisa kita cari masanya nah jadi nanti disini kan diketahui PH nya 9 kan begitu PH nya 9 nah nanti dari data PH ini dari data PH ini kita bisa mencari nilai OHAMIN nah nilai OHAMIN nya kenapa OHAMIN karena C6H5COONH ini ini terbuat dari asam lemah dan basa kuat ya jadi C6H5COOH ya itu di asamnya kemudian NaOH itu basahnya gitu ya nah jadi terbuat dari asam lemah dan basa kuat nah jadi basa karena bersifat basa maka kita gunakan rumus OHAMIN nah OHAMIN nah jadi OHAMIN nya disini kan nanti karena PH nya udah diketahui PH nya kan berapa tadi PH nya kan 9 nah jadi POH nya udah bisa langsung diketahui berarti 14 kurang 9 berapa 14 kurang 9 5 kan begitu nah OHAMIN nya berarti 10 pangkat MINLI 10 pangkat MIN5 nah ini berarti nanti kita masukkan aja OHAMIN nya 10 pangkat MINLI MIN5 berarti kita tinggal mencari konsentrasi garamnya ya M nya nah kita disuruh mencari konsentrasi garamnya berarti KW nya 10 pangkat MIN14 KA nya sama dengan 6 kali 10 pangkat MIN5 berarti 10 pangkat MIN14 per 6 kali 10 pangkat MIN5 kali M kan begitu nah ini kita kuadratkan kalau kita mau menghilangkan akar ini kita kuadratkan berarti 10 pangkat MIN10 sama dengan 10 pangkat MIN14 per 6 kali 10 pangkat MIN5 kali M nah jadi kita disuruh mencari M nya kan begitu nah jadi M ya sama dengan nah ini kita kalikan kemari ya berarti nanti 6 kali 10 pangkat MIN5 kali 10 pangkat MIN10 per 10 pangkat MIN14 jadi jadi hasilnya adalah 0,6 ini kan 10 pangkat MIN5 kali 10 pangkat MIN10 sama dengan 10 pangkat MIN15 6 kali 10 pangkat MIN15 per 10 pangkat MIN14 berarti 6 kali 10 pangkat MIN1 kan begitu berarti 6 kali 10 pangkat MIN1 itu sama dengan berapa 0,6 dapatlah konsentrasi garamnya kan begitu nah jadi setelah dapat konsentrasi garamnya kita bisa mencari apa bisa mencari molnya nah jadi molnya bisa kita cari dengan rumus molaritas dikali volume nah cara mencari mol sama dengan molaritas dikali volume berarti 0,6 ya molaritasnya 0,6 dikali 0,1 ya volume volumenya 0,1 berarti nanti dapatnya adalah 0,06 mol nah setelah dapat mol barulah kita cari bisa mencari massanya nah jadi massanya rumusnya adalah mol dikali MR begitu ya cara mencari massa sama dengan mol dikali MR 0,06 dikali 144 ya 0,06 kali 144 jawabannya adalah 8,64 gram nah ya jadi jawabannya adalah 8,64 gram oke nah itulah dia untuk soal nomor 11 nah kemudian 12 ya ini soal yang terakhir soal nomor 12 ya soal nomor 12 nah untuk soal nomor 12 ini ya 500 ml larutan NH4 2SO4 0,4M dan KBNH3 2x10 milima tentukanlah tetapan hidrolisisnya tentukanlah tetapan hidrolisisnya ini nanti setelah soal ini selesai ya ini nanti ada ustad kasih 10 soal ustad melalui nanti akan dikirimkan ya ke grup itu google form ya soal google form 10 soal 10 atau 5 soal nanti ya ustad pun ini pokoknya dia soal tentang hidrolisis ya itu nanti akan ustad kirimkan ke google form eh ke google form bukan ya bukan ke google form ke apa namanya ke grup ke grup ke grup apa ke grup ke grup ke grup ke grup ke grup ustad atau adminnya ya admin nanti yang mengirimkan ke kelas 11B ya bukan ustad ya jadi ya nanti admin akan mengirimkan bukan ustad yang mengirimkan ya tapi adminnya yang akan mengirimkan soal google formnya ke kelas 11B ya nanti ada 10 soal itu ya 10 soal dikerjakan nah itu nanti dikerjakan ya dikerjakan jadi apa namanya yang mengerjakan nanti kan ustad catat nanti nilai nama-namanya siapa ya kan jadi ini tuh tugas ya tugas ya jadi dari 10 soal itu yang mana yang bisa dikerjakan dan ini dikerjakan lah setelah nanti dikerjakan nanti kirimkan jawabannya itu ke WA ustad ya oke lanjut kita ke soal nomor 12 ya ha apa oh oh iya iya sorry ya maaf ya oh iya kalau google form nanti iya langsung ke ini ya langsung ke apa namanya nilainya nanti tertera disitu begitu ya iya lupa set lupa often ya jadi nanti yang mengerjakan yang mengerjakan nanti kan kelihatan ya kan kalau di google form ya kan nah nanti nanti yang mengerjakan ya yang mengerjakan itu nanti kelihatan jadi untuk google form ini batas waktunya batas waktunya sampai minggu depan lah ya sampai minggu depan ya sampai apa namanya ini kan karena kan kita kan mau masuk materi baru jadi sebelum masuk ke materi baru saya harapkan itu soalnya sudah di sudah di kerjakan kan begitu sudah di kerjakan dan sudah di kumpulkan sudah di kerjakan google formnya gitu ya bisa ya nah ini saya tunggu karena ini apa tugas apa jadi saya tunggu sampai karena google form ya google form saya tunggu sampai minggu depan lah ya jadi sebelum kita masuk ke materi yang baru begitu ya sebelum kita masuk ke materi kelarutan dan hasil kali kelarutan oke nah untuk soal nomor 12 untuk soal nomor 12 disini yang ditanya adalah tetapan hidrolisisnya tetapan hidrolisisnya tetapan hidrolisisnya dan pH larutan nah jadi disini tetapan hidrolisis berarti berarti siapa disini nah jadi tetapan hidrolisis itu simbolnya adalah KH ya KH KH itu sama dengan KW per KB nah jadi KW nya kan diketahui 10 pangkat min 14 KB nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 berarti berarti tinggal kita bagikan aja jawabannya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 9 atau 5 kali 10 pangkat min 10 nah begitulah dia untuk mencari nilai tetapan hidrolisis atau KH kemudian yang B ini adalah mencari pH larutan nah pH larutan berarti kita lihat garamnya ini terbuat dari apa terbuat dari NH4OH dan H2SO4 nah NH4OH itu bahasa lemah sedangkan H2SO4 itu termasuk asam kuat nah berarti garamnya ini bersifat asam nah karena bersifat asam maka nanti kita gunakan rumus apa namanya karena bersifat asam maka kita gunakan rumus H positif kan begitu nah jadi rumusnya H positif KW per KB akar KW per KB kali konsentrasi garam kan begitu nah jadi yang ditanya disini adalah pH larutan nah langsung saja kita masukkan ke rumusnya kan begitu nah jadi kalau misalkan mencari pH larutan ya disini diketahui volumenya nah disini gak dipakai volumenya begitu ya jadi volumenya ini tidak dipakai kalau untuk mencari pH nanti volume ini tidak dipakai nah jadi tidak dipakai nanti disini volumenya jadi yang dipakai itu adalah konsentrasinya saja konsentrasinya saja nah jadi konsentrasinya ini adalah 0,4 M nah jadi kita lihat ya tinggal kita masukkan saja H positif sama dengan akar dari KW per KB nya 2 kali 10 pangkat min 5 KW nya 10 pangkat min 14 kali M M nya nah M nya kenapa 0,8 nah perhatikan ya nah ini ya perhatikan nah inilah dia jadi ada salah satu apa namanya salah satu salah satu kat apa namanya tuh salah satu ionnya ya salah satu ionnya yang dia koefisiennya 2 setelah direaksikan nah jadi kita ambil tuh yang yang koefisiennya itu ya yang koefisiennya itu dia dari mana ini 2 nya karena dari indeksnya ini 2 nah indeksnya 2 jadi jadi yang kita pakai ya yang kita pakai disini ya yang dia koefisiennya itu atau indeksnya adalah 2 begitu ya nah jadi kalau misalkan NACL misalkan NACL itu kan dia sama sama satu ya kan satu kan begitu satu nah jadi karena satu ya karena satu maka kita pakailah konsentrasinya itu dikali satu nah begitu sama dengan yang tadi ini C6H5OONA ini kan sama sama satu begitu sama sama satu kan nah jadi karena sama sama satu koefisiennya setelah kita reaksikan atau indeksnya dilihat dari indeksnya ini biar lebih gampang jadi kalau indeksnya ini biar lebih mudah dia dilihat dari indeksnya ini aja nah indeksnya ini kan 2 kan begitu indeksnya kan 2 nah jadi karena indeksnya ini 2 maka nanti konsentrasinya ini kita kalikan 2 biar gitu aja lebih mudah ya jadi setiap ada indeks yang 2 ya setiap ada indeks yang 2 di kationnya di kation nah ini kan kation muatan positif ya atau ada misalkan 3 indeksnya di kation berarti nanti garamnya itu kita kalikan dengan indeksnya ini misalkan dia garamnya indeksnya itu 2 kan begitu Dan indeksnya 2 Berarti kita kalikan 2 Kalau misalkan indeksnya 3 Berarti nanti kita kalikan 3 Berarti nanti Tinggal kita kalikan konsentrasinya ini Kita kalikan dengan indeksnya ini Indeksnya ini kan 2 Biar lebih gampang Kalau tidak mau direaksikan Ini kan harus direaksikan dulu Jadi kalau tidak mau direaksikan Kita lihat Kalau misalkan ada yang di dalam kurung Itu berarti nanti Indeksnya lebih daripada 1 Kalau misalkan ada yang di dalam kurung Itu biasanya indeksnya lebih daripada 1 Untuk kationnya Jadi disini kationnya Adalah 2 Berarti nanti kalikan Indeksnya itu dengan Konsentrasi garamnya Berarti nanti 0,4 kali 2 Sama dengan 0,8 Berarti inilah kenapa M nya itu jadi 0,8 Nah Jadi karena Apa namanya N64 nya itu Ya Ada 2 Ada 2 Begitu dia Ada 2 Maka dikalikan 2 Berarti Jadi 0,8 0,4 kali 2 Ya 0,8 Nah Tinggal kita masukkan rumusnya H positif Sama dengan akar dari 10 pangkat B14 Per 2 kali 10 pangkat B5 Kali 0,8 Maka Nanti disini Kita Urai 8 kali 10 pangkat B14 Berarti 8 per 2 Sama dengan 4 4 Berarti 4 kali 10 pangkat B15 Per 10 pangkat B15 Berarti 4 kali 10 pangkat B15 Nah akarnya berarti 2 kali 10 pangkat B15 Berarti PH nya Sama dengan Min log 2 kali 10 pangkat B15 Berarti 5 kurang log 2 Nah itulah dia Untuk soal nomor 12 Oke Nanti akan dikirimkan Soal Google Form Tentang hidrolis garam Ke grup Kelas 11B Oleh admin Nah dikerjakan Dan itu nanti Kumpulkan Paling lama Minggu depan Sebelum kita masuk ke materi Kelarutan Dan hasil kali Kelarutan Ini ya Materi kita minggu depan Adalah Kelarutan Dan hasil kali Kelarutan Ya Nah Ya Oh ya Boleh nanti Sekalian dikirim lah ya Yang PDF Soal-soalnya ini ya Oke Demikianlah Materi kita hari ini ya Ini akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Untuk Materi kelarutan Dan hasil kali kelarutan Oke Demikianlah Materi kita pada hari ini Lebih dan kurang Mohon maaf Atas segala perhatian Ustaz ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton